Aula ya salli wa sallim ta'imat abada ala habibika khairil anqi kulli Ramai tagar tangkap Ferdinand Hutayyan, warganet darah jahalal Sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu atau agama tertentu Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya antara pikiran dan hati saya Cuman kalau kepada Allah itu rasa takut itu anda pun akan faham Kalau itu beda bukan takut dengan harimau Namanya tetap takut Cuman bedanya kalau anda takut dengan harimau anda tidak mau dekat-dekat Tapi kalau anda semakin takut kepada Allah anda ingin mendekat Sebab yang dimaksud takut kepada Allah adalah anda tidak ingin dihukum oleh Allah Apa sih yang ditakuti? Murka Allah kan begitu Murka Allah itu dimana adanya? Nanti di neraka Loh mau masuk neraka? Enggak mau Harimau yang ditakuti gimana? Gerahamnya apa? Tarengnya sama cakarnya Kalau begitu gimana? Saya harus menghindari kelihatan di depan matanya Cakar, serem Makanya saya lari Kalau dengan Allah bagaimana takut kita kepada Allah? Nah takut kepada Allah itu maknanya adalah takut murka Allah Nah kalau takut murka Allah Itu bagaimana agar kita tidak mendapatkan murka Allah? Kalau takut dengan harimau Karena saya takut dicakar sama diterkam Gimana agar engkau selamat dari perekaman dan cekraman harimau? Ya jangan dekat-dekat harimau Tapi kalau agar kita tidak mendapatkan murka dari Allah Ya cari sebanyak apa yang menjadi murka Jadi gak ada beda sebetulnya kalau kita bahasakan Takut kepada Allah Maksudnya kita agar tidak mendapatkan murka Allah Lalu apa? Menjauhi dari kemaksiatan Menjauhi dosa Melakukan kewajiban Kalau begitu kita gak boleh takut dengan harimau Kalau kamu tidak takut dengan harimau Berarti kamu tidak takut kepada Allah kok Gimana? Coba Saya gak takut harimau Saya ke hutan Kamu bunuh diri Berarti gak takut kepada Allah Kok nyala-sala Coba Anda tidak takut kepada harimau? Ayo siapa? Saya berani melawan harimau Harimau serem Lapar Tiga hari gak makan Kamu takut gak? Saya hanya takut kepada Allah Bohong dia Dia membunuh diri dia Bisaan dia tidak takut kepada harimau Dia tidak ketuk Karena apa? Allah telah memberakukan sunnatullah Di semesta ini harus kita patuhi Saya tidak takut dengan racun Ayo racun Ini kadang orang sombong Kayanya takut Tidak kenal Allah dia Saya lebih takut kepada Allah Saya tidak takut corona Saya tidak takut racun Saya tidak takut Omongan apa itu? Dari mana bahasa itu? Dia faham atau tidak? Orang Saya tidak takut racun nih Yang mematikan saya Ya Allah Dia menghidupkan Allah Makan racun Bunuh diri neraka jahannam Ini beradaan Bahasa-bahasa begini Dijunakan untuk Merusak Hamba-hamba Allah Kita takut harimau Gimana gak takut Harimau nerekam begitu Saya kalau naik motor Naik mobil Jalan di pinggir Takut Tak berat mobil Mau bilang Aku hanya takut Dari Allah Tak berat mobil Mati Bunuh diri dia Lagi kita harus memahamkan Makna takut kepada Allah Itu takut Murka takut hukuman Allah Kalau orang takut dengan harimau Ya karena harimau telah dijadikan oleh Allah Dia bisa menerkam Dia gak punya akal Bisa menerkam kita Dan Allah menjadikan harimau Makanannya pokoknya yang berdaging Saya berdaging Saya harus mengindah harimau Gitu Gak usah sok deh Kita jangan pakai bahasa sok-sok Kayak Saya tidak takut Kecuali kepada Allah Maksudnya Penyakit dari Allah Iya penyakit dari Allah Tapi kan Allah ngajarkan Lewat lesan Rasul Kalau ada orang sakit Kalau ada kampung sakit Kamu jangan masuk ke sana Ini biasanya dihubungkan dengan masalah Corona Ini gak saya hubungkan saja Saya gak boleh takut kepada Corona Corona kau takuti Makhluk Allah Inti sadar gak ngomong begitu Di saat kita tidak takut Corona Sembrono Tidak takut dengan racun Minum racun Bunuh diri kok Justru sunnatullah Itu harus kita patuhi Sehingga kita takut kepada harimau Karena cakarnya Karena ininya Ini beda dengan Negusan takut kepada Allah Kalau takut kepada Allah Adalah Justru aku mematuhi syariatnya Syariat Allah gimana Syariat Allah Kamu harus Menghindar dari harimau Jangan kau menghancurkan dirimu Kau takut kepada Allah Jangan minum racun Takut kepada Allah Jangan minum minuman keras Takut kepada Allah Nah gitu Cara memahamkannya Jangan Sok banget Tidak boleh takut Kecuali kepada Allah Wah gak nyambung Nah seperti itu Jadi makna takut Kurang lebihnya adalah sama Cuman bisa dihadapkan kepada Allah Adalah Seorang yang takut kepada Allah Karena yang dilakukan adalah Mereka Allah Maka kita semakin mendekat Kepada Allah Menjalankan merindah Menjalankan merindah Allah Pada akhirnya Pegiat media sosial yang juga mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutayat Sedang jadi sorotan warganet Di media sosial Twitter Karena salah satu cuitannya yang provokatif Dan dinilai menistagama Ferdinand lantas menuai banyak hujatan Dan dikecaman dari warganet Sebuah tagar yang menjerungkan pedangkapan terhadap diri Jambakan viral dan rapai Digaungkan oleh para pengguna media sosial Twitter Sebelum menjadi ketahui bahwa Ferdinand mengunggah sebuah cuitan Yang dinilai menjaki hati bajak orang Karena cuitan itu kemudian bajak warganet gerama Dan meminta agar polisi Menangkap Ferdinand Sebagai tindak lanjut atas cuitan Jaya yang viral dan menuai kejaman Ferdinand lantas menjampaikan klarifikasi Klarifikasi atas cuitan saya Yang kemudian viral Semoga semua bisa paham Bahwa sesungguhnya itu dialog Antara pikiran dan hati saya yang sedang don Bukan untuk menyasar kelompok tertentu Orang tertentu dan agapa tertentu Saya mohon maaf atas ketidakjamanan ini Terima kasih Pegiak media sosial yang juga mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutaya Sedang jadi sorotan warganet di media sosial Twitter Karena salah satu cuitannya yang provokatif Dan dinilai menistagama Ferdinand lantas menuai bajak hujatan Dan kejaman dari warganet Semua tagar yang menjerungkan Pendangkapan terhadap diri Jambakan viral dan ramai Digaungkan oleh para pengguna media sosial Twitter Sebelum menjadi ketahui bahwa Ferdinand mengunggah sebuah cuitan Yang dinilai menjaki hati bajak orang Karena cuitan itu kemudian bajak warganet Gerama dan meminta agar polisi Mendangkat Ferdinand Sebagai tindak lanjut atas cuitan saja yang viral Dan menuai kejamanan Ferdinand lantas menjampaikan klarifikasi Klarifikasi atas cuitan saya yang kemudian viral Semoga semua bisa paham Bahwa sesungguhnya itu dialok Katara pikiran dan hati saya yang sedang don Bukan untuk menyasar kelompok tertentu Orang tertentu dan akhepat tertentu Saya mohon maaf atas ketidakjamanan ini Terima kasih Ujar Ferdinand Pegiat media sosial yang juga mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutayat Sedang jadi sorotan warganet di media sosial Twitter Karena salah satu cuitannya yang provokatif Dan dinilai menistagawa Ferdinand lantas menuai bajak hujatan Dan dikecang